Mantap, ini 5 pemain sudah kejual guys ya Dua diantaranya adalah pemain TOTY Bellingham dan juga Bono Kita akan bahas bagaimana cara menjual pemain FIFA Mobile agar cepat laku atau terjual Nanti di akhir video akan bonus cara menjual pemain TOTY guys Kita langsung saja ke videonya Halo guys, bertemu lagi dengan saya Bobo Channel Di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi bagaimana cara menjual pemain FIFA Mobile agar segera laku Agar cepat laku, agar langsung terjual ya guys ya Nanti di akhir video ada bonus cara menjual pemain TOTY Nah, sebelum kita ke tutorialnya silahkan teman-teman subscribe dulu ke channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini ya guys ya Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Yang pertama kita masuk ke pasar ya Di sini sudah ada 5 pemain aku yang sudah terjual guys Dua diantaranya itu TOTY guys Nah, kita akan bahas bagaimana cara menjual pemain tersebut Yang pertama, ini adalah cara basic ya teman-teman Teman-teman wajib tahu cara basic ini Ini adalah teori-teori supply and demand Nah, supply itu adalah penawaran Demand itu adalah permintaan Gampangnya, supply itu orang yang mau jual Nah, kalau demand itu orang yang mau beli Nah, kita bisa tahu dari pojok kartu pemain teman-teman di sini Nah, itu ada garis merah Garis merah itu berarti garis demand Garis permintaan Atau ada orang yang mau beli Nah, kalau garis biru itu adalah garis supply Ada orang yang mau jual tandanya Nah, gampangnya seperti itu Itu adalah teori basic untuk jual-beli pemain di FIFA Mobile Tandanya, kalau pemain kita itu ada garis merahnya Itu berarti sudah pasti terjual Sudah pasti laku Kenapa? Karena sudah ada orang yang mengantri di harga-harga tertentu Contohnya fan versi ini Ini saya sudah untung ya Untuk menjual fan versi ini Misalnya kita mau jual seperti ini Maaf, ini ada bahan latihannya ya Nah, oh maaf disini sudah hilang guys Sudah laku teman-teman Sudah ada yang menjual disini Kita cari lagi ya Contoh di Miroslav Close ini Nah, ini ada orang yang mau beli di harga 3.800.000 Kalau kita mau jual Miroslav Close ini Di harga yang orang lain antri Itu akan langsung terjual Karena mereka sudah antri di harga tersebut Gampangnya seperti itu Jadi, kalau ada garis demand Garis merah Sudah pasti laku teman-teman ya Kita akan coba ya Untuk Close saya tidak mau jual dulu Karena masih proses investasi Masih panjang Kalau fan versi tadi sudah untung ya harusnya ya Sudah untung sekitar 100 ribu Nah, disini ada manual newer Nah, disini ada garis demand Maaf Disini ada garis demand ya Garis merah Garis permintaan Kita akan coba jual ya guys ya Nah, disini banyak sekali yang menantikan newer ini ya Nah, ada orang yang mau beli di harga 280.000 270.000 Itu pasti nanti langsung laku guys Kita coba ya Kita coba di harga yang paling tinggi Di harga 280.000 Kita jual Nah, kalian perhatikan Pesanan saya disini Ya, kalian perhatikan nanti Kalau sudah berubah menjadi 6 Berarti itu sudah laku ya guys ya Untuk manual newernya Kita lihat disini Nah, langsung berubah jadi 6 ya Nah, kita lihat disini Manual newer langsung laku guys Itu teori basic untuk jual beli ya guys ya Nah, kita cari lagi pemain yang memiliki Garis demand namanya ya Oke Nah, disini Ronaldo Nah, ini harganya naik lagi ya Ini saya hold Ronaldo ini memiliki garis demand ya guys ya Kemarin harganya sempat di 400 ya Sekarang di 500 lagi Nah, disini tandanya Ada orang yang jual di harga sini Di harga 526 Kemudian ada orang yang mau beli di harga 475 Nah, ini kalau kita mau beli Itu di harga 526 itu sudah pasti dapat Karena ada yang mau jual disitu Nah, tapi kalau kita mau jual Itu di harga 475 Itu langsung laku guys Karena ada 23 orang yang antri ya 23 disini Nah, itu teori supply and demand ya guys ya Nah, kemudian untuk teori yang kedua Itu jual pemain yang tidak 99 plus Nah, contohnya disini Ada pemain saya ini Juan Jesus ya Juan Jesus dan Joe Mario Dan juga ini Yang pemain apa namanya Future Star ya Bintang masa depan Itu saya jualnya Tidak pakai garis demand guys Tidak, saya tidak pakai garis demand Saya cuma pakai garis supply Tapi garis supplynya tidak bisa Kalau kita paksain Seperti misalnya nih Contoh TOT ya Saya jual Rabiot Nah, garis supply yang seperti ini Itu sudah sangat susah untuk Menjual pemain 99 plus ya 99 plus Itu sudah Sudah pasti susah guys Itu nanti kita akan bahas Untuk teori pemain TOT-nya Di akhir video ya Oke Kita coba Elliot disini ya Oke, kita buka dulu Gemboknya Kita jual Nah, Elliot sudah susah Kita cari lagi ya guys Kita cari lagi Horato Nah, susah guys Kita coba lihat di pesanan ya Tadi sepertinya ada yang menarik disini Oke Kita lihat Nah Forster ya Oke Disini Forster ada Garis supply saja ya Maksudnya garis supply Disini hanya ada antrian penjualan ya Nah Disini Orang yang mau jual itu Masih sedikit guys Cuma 4 2 4 Ya Jadi tentunya ada 10 orang yang jual Kita langsung klik di bagian Harga ini ya Nah 594 Kita langsung jual disini Nah Ini Kemungkinan terjualnya Itu lebih tinggi Daripada pemain-pemain Yang Garis supply-nya itu 99 plus ya guys ya Oke Contoh lagi Di Karlo TOT-nya Susah guys Kita coba cari yang lain Seperti Siapa ya Nah Paling green ini Sepertinya bagus Nah Kayak gini nih Kita jual bisa nih Di 142 Nah Kenapa Karena garis supply-nya itu Sedikit Walaupun belum ada orang yang beli Tapi kalau ada orang yang nyari Itu pasti belinya di kita Karena Sedikit orang yang beli Maaf Sedikit orang yang jual Kita pasang saja Di harga 142 guys Nah Seperti ini Nah kan Langsung terjual guys Nih Udah berubah menjadi 7 lagi nih Forster laku Kita lihat ya Nah kan Forster laku guys Ini Parah banget cuy Ya Garis supply ini Forster laku guys Nah Di harga 594 Ini nih Total coin semua Kalau saya klaim Sekitar 4 jutaan ya Nah Jadi Garis supply itu Kalau masih di bawah 10 Itu Wah Itu Kencang lakunya ya Nah Kemudian kita cari lagi Kita cari Nah Kalau kayak gini Sudah pasti laku guys Sudah garis supply dan demand ya Ada Govow Ada Pak Jisong Ini kalau kita jual Di harga merah Itu pasti laku ya Tapi saya gak mau jual dulu Karena itu bagus ya Untuk aset Oke Ya teman-teman Seperti itu Untuk Teori supply Di bawah 10 Tadi Forster Kalian bisa lihat ya Langsung terjual Langsung terjual Forster Pemain UCL Oke Kemudian kita akan Ke Pemain TOTY ya Jadi pemain TOTY itu Supplynya udah Kalang kabut Bukan kalang kabut ya Udah Parah banget guys Udah 999 plus Contohnya nih Parejo Parejo ya Kita jual nih Nah ini udah 99 plus Ini udah Susah banget Nah Tapi kenapa Saya bisa jual Disini Nah Saya bisa jual Bellingham Dan juga Bono disini guys Kalian pasti tau Teori jam reset Nah Pakai jam reset itu Tapi kalau Jam reset itu Jangan semua jam Dipakai Hanya jam 7 ya Jam 7 Bisa jam 7 pagi Bisa jam 7 malam WIB ya Kalau yang WITA WIT Itu nanti disesuaikan ya Ditambah 1 jam Atau 2 jam Jam 7 Lebih 54 Nah jam 7 Lebih 54 Nanti kalian Udah pasang Seperti ini ya Ini saya sudah Persiapan ya Martina Sovana ini Dan Senzi ini Sudah saya pasang Nanti tinggal Kalian Pantau terus Kalau sudah Jam Misalkan Jam 19 Jam 19 Jam 54 Kalian klik Jual ulang Seperti ini Langsung kalian klik Jual Tapi jangan Langsung kalian tinggal Jangan Kalian pantau dulu Itu biasanya Antrenya berubah Yang tadinya 570 Itu berubah Teman-teman Nah nanti Kalian cari Yang paling atas Supplynya yang paling atas Misalkan ada 3 Harga nanti ya Kalian pilih Yang paling atas Kalian klik lagi Kalian klik harganya Maaf Kalian klik harganya Seperti ini ya Sampai harganya berubah Kalian klik Jual lagi Jadi intinya Ditungguin dulu Jangan langsung Ditinggal gitu Nanti susah terjualnya Nah ini Buktinya ada di Bono Dan juga Bellingham Dan juga Kalau bisa OVRnya yang tinggi ya Ini juga susah nih 103 Minimal 105 104 Nah 104 Itu sudah bisa dijual Jadi Teorinya seperti itu Jam riset Tapi jangan langsung Ditinggal Nah itu nanti Akan berpengaruh Kepada antriannya Seperti itu Ya jadi Supplynya nanti Semakin sedikit Antriannya juga Semakin sedikit Nah seperti itu Cara menjual Pemain Viva Mobile Kalau kalian Enggak laku ya Ini belum tentu Terjual Belum tentu terjual Kalau kalian Enggak laku Jangan putus asa Jangan Jangan ngamuk-ngamuk Di kolom komentar ya Kita juga Berusaha Di sini Memberikan informasi Yang bagus Share pengalaman Jadi bukan Bukan berarti Jam riset Semua jam ganjil Itu enggak Ini dua-duanya Ini masuk Di jam 7 Jam 7 Waktu itu Jam 7 malam ya Jam 7 54 Itu langsung Di riset Kalian klik Jual ulang Tapi tungguin Nanti Bisa jadi Berubah lagi Harganya Seperti itu Ya teman-teman Semoga Bermanfaat ya Video ini Nanti saya Mau bahas Pemain yang Bagus untuk Investasi Untuk investasi Oke Seperti itu saja Ya teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semuanya Saya berdoa Biar bermanfaat Dan semoga Bisa menjual Pemain-pemain kalian Semoga Teman-teman Bisa menempatkan Manfaatnya Terima kasih teman-teman Jangan lupa Untuk like video ini Dan Kalian bisa request Apapun di kolom komentar Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya